Pemirsa diduga kerap menjadi lokasi transaksi narkoba, sebuah rumah di Jalan Damai Sukadamai, Tobu Ali, Kabupaten Bangka Selatan, di gerbek polisi. Rumah tersebut ditinggali oleh janda muda, serta barang bukti 13 paket narkotik kejenis sabu siap edar. Tim Cita Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan meringkus seorang janda muda berinisial MG di kediamannya di Jalan Damai Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan, Tabu Ali, Kabupaten Bangka Selatan, karena diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Petugas berhasil menemukan 13 paket narkotika jenis sabu siap edar dengan berat bruto 4,28 gram dari tangan tersangka. Penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat yang mengetahui sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di kediaman tersangka. Terduga penyalahguna narkotika dengan insial MG di rumahnya yaitu di Jalan Damai Kelurahan Ketapang, Tanjung Ketapang, Kecamatan, Tobu Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Adapun BB yang kami temukan di sana pada saat penggembangkan, ditemukan 13 paket plastik klip kecil berisikan kertal bening yang diduga sabu. Saat ini tersangka berikut barang bukti berada di Mapolres Bangka Selatan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Beritung, Wiwin Suseno, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!